Saya pernah ngalamin ibu saya lagi ya dibilang katakan udah mau ajarnya lah. Saya ada acara. Dia tetep menghibur, tetep menghibur. Pas dateng ibu saya udah meninggal. Kamis. Mereka nggak tahu kan. Abi hancur di ekonominya bukan badut. Mereka pakai kostum badut untuk menutupi. Sebenarnya aslinya minta-minta. Badut satu profesi yang tidak semua orang bisa lakukan. Selamat datang saya. Nama saya Deddy Delon, saya disebut Panglima Badut Indonesia, di mana saya membawai teman-teman komunitas Aku Badut Indonesia, dan kebetulan ada lima founder dari Aku Badut Indonesia, salah satunya saya. Selama empat tahun, saya bergerak di aksi kemanusiaan pada tanggal 28 Januari 2018, saya membentuk satu komunitas yang beranggotakan badut semua, profesional, untuk memberikan hiburan untuk anak-anak yang tidak mampu, anak-anak kanker, bencana alam. Kalau masa kecil banyak banget yang luar biasa, sampai saya masih ingat, saya tinggal di Senin. Saya tinggal di Senin melihat satu petunjukkan sirkus, umur sembilan tahun, yang dimana itu yang menjadi merubah hidup saya. Saya dulu anak jalanan, saya melihat sesuatu yang berbeda dari sosok di sirkus itu, ada sosok badut yang buat saya tertawa, benar-benar tertawa, terhibur. Dan akhirnya, umur sepuluh tahun, saya belajar jadi badut. Dengan Pak Tepong, belajar akrobatik, dibentuk jadi badut. Sampai saat ini, saya ngejalani profesi ini sudah 43 tahun jadi badut. Perantua saya, nggak mengizinkan saya kuliah di IKJ. Hanya, oke, saya kuliah di Syahid, saya kuliah di perhotelan, terus kerja di hotel, stres loh, kerja di hotel, stresnya luar biasa. Setahun, saya keluar, dan keluarnya juga bukan keluar, nggak resmi, dan nanti saya pake-pakean seragam, saya bicara sama HRD, saya mau keluar. Ya keluar, mau keluar kemana? Ya keluar, saya bilang, udah keluar, saya keluar aja. Nggak minta surat pengalaman, keluar aja. Saya mau jadi badut. Ngapain jadi badut? Orang tuh, lu nggak suka jadi badut. Terutama bapak ya. Bapak tuh paling nggak suka. Dulu tahun-tahun 80-an itu, lu lihat badut tuh, apa ya, terhina banget lah. Memang sampai sekarang pun masih paradigma negatif. Seperti pengamen, sekarang ada, gitu, berkembang, gitu kan. Pengamen bukan badut. Badut tuh make up. Mereka yang pake topeng bukan badut. Mereka pake kostum badut untuk menutupi yang aslinya. Sebenernya di aslinya minta-minta. Yang sesungguhnya kan lebih ke di sini. Bukan piti, tapi hati. Ini seni. Aku badut Indonesia, ini yang mungkin menjadi viral di perbadutan di Indonesia. Karena pada manggilnya Abi. Abi ini saya ciptakan sendiri namanya. Abi. Saya menciptakan. Saya bercerita bahwa Abi itu ayah. Seorang ayah yang mencari nafkah. Tapi di sini seorang ayah menghibur anak-anak. Abi saya bentuk. Saya berlima. Yuk, kita bikin. Komunitas ini aksi sosial. Kita gak usah bikin cabang di daerah. Karena yang kita perlukan, kita yang di Jakarta yang profesional. Kita yang punya keahlian. Yang punya skill. Saya pilih. Orang-orang yang memang benar-benar ahli. 2018, saya mulai aksinya. recovery day. Orang pertama ngeliat, nonton, gak ada ngasih duit. Saya jual pin bros. Pin bros ini saya beli 3.500 bikin. Saya jual 10.000. Keuntungannya buat anak-anak kanker. Anak yatim bencana alam. Ngasih 2.000, 2.000, 1.000. Begitu setiap minggu. Ketutup. Ya enggak. Pinnya saya beli 3.500. Yang ngasih 1.000, 2.000 ngambil pin. Sedih ya. Tapi kita enggak lakukan tiap minggu. Tiba-tiba booming lah di undang-undang TV. Media undang. Semua wawancara. Terbuktilah bahwa kami melakukan hal itu. Mereka sekarang udah ngasih 2.000. Ngasih 50.000. Sempet ada ngerasain kalau aku ngibur ke anak kanker gimana? Waktu itu hampir 2 tahun itu kita enggak boleh dibatesin. Kita emang enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk ke rumah sakit, ke rumah singgah. Kita enggak bisa selama 2 tahun. Kerinduan anak-anak di media sosial ingin ketemu pengen-pengen ketemu Abi pengen ini. Terus dipasilitasi oleh Televisi dengan dibantu prokes yang luar biasa. Oke saya setuju saya bilang gitu. Akhirnya berangkat. Dan luar biasa saya juga kangen gitu kan ketemu mereka. Walaupun banyak yang baru. Dengan insya Allah dengan kami menghibur insya Allah mereka tidak merasa sakit. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya memang kalau anak-anak kanker itu memang selalu tiap hari itu berhadapan dengan jarum suntik, dengan medis gitu yang bahasanya jangankan anak-anak. Kita pun orang dewasa udah ngering lihat suasana seperti itu gitu kan. Memang kadang-kadang ada rasa ketakutan. Ada rasa terumah yang mendalam buat si anak. Terumah healing yang kami lakukan adalah membuat si anak ini happy aja gitu kan. Lalu ya ada juga apa hiburan kalau memang pas kita ada momennya ada waktunya gitu kan. Itu dengan badut gitu. Ya Abi atau aku badut Indonesia yang diketuai oleh Kang Deddy Delon gitu kan ya. Memang berawal dari cerita kami mengadakan acara kalau gak salah ulang tahun anak kanker lah ya. Nah dari donatur menginfokan coba cari hiburan yang buat anak-anak bisa bisa ketawa lah gitu kan. dilanjutkan komunikasi dengan Kang Deddy Delon. kalau ngeliat badut suka kenapa kenapa suka lucu enggak anak-anak yang takut sama badut insya Allah Abiyah hadir insya Allah anaknya gak hantar karena kami tahu tripnya. Karena kita ada sedikit punya apa misalnya punya moto lah bahagia yang membuat orang lain bahagia. Bahagia kan gak dikurungan uang. Gak bisa dikurungan ini tapi ada suatu kebahagiaan. Dan malah itu benar-benar gak ada dukanya dia bilang. badut hadir untuk kesedihanmu lah. Tapi badutnya bahagia gak bisa? Enggak. Mungkin semua anak-anak pernah lihat kalau badutnya sedih bagaimana gitu kan. Gak usah ditunjukin bahagia gak bahagia. Tapi depan anak-anak saya pernah ngalamin ibu saya lagi ya dibilang katakan udah mau ajalnya lah. Saya ada acara. di jaman 2 ada starku. Pajar, pajar, pajar. Ibu saya kasih kabar buru-buru pulang. Dia tetap menghibur. Tetap menghibur. Mas dateng ibu saudari meninggal. M lamez. Mereka gak tau kan Mereka gak tau Gimana perasaan kita Gimana, tapi saya profesional Saya menghibur Membuat mereka tertawa Tapi hati saya Gak ada perasaan Abi hancur loh Abi hancur di ekonominya Hancur semua karyawan hancur Semua anggota Abi Di Jakarta plus Di bawah, paling bawah Ekonominya, lain di daerah Semua gak punya pekerjaan Gak ada panggilan selama 2 tahun lebih Ada yang cerai Ada yang jual semua Kendaraan saya Banyak yang hilang Untuk fasilitas Isi saya sampe nangis Motor saya diambil Dia nangis bukan karena motor itu diambil Tapi dia berpikir Kalau kamu Mau menghibur anak-anak Bagaimana Sedangkan motor itu kaki kamu Percaya gak percaya Mungkin doa anak yatim piatu Doa anak-anak kanker Doa-doa yang bencana Yang pernah saya datengin Sore saya dapet 2 motor Ayah bukan seorang badut saja Tapi melakukan aksi-aksi sosial Anak-anak pasti akan tahu Bapaknya Bapak kemana? Terima kasih Di sekolah anak-anak kanker Nghibur bencana alam Mereka tahu Di sekolah anakku Pernah papaku datang ke situ Terus menghibur teman-teman aku Oh iya? Keren gak sih? Keren Kalau aku udah gede Aku pengen kayak papa Soalnya kayak papa itu Kerjanya kayaknya seru Di pikiran aku Nghibur orang Nghibur yang ada Yang orang susah Nah aku pengen kayak papa begitu Sekarang anggota abi ada 129 Itu pun seleksi Ketat seleksinya Tidak korupsi Oh enggak Saya sih Mau punya jiwa sosial Paling utama Punya jiwa sosial Dan mau belajar Itu saja Menurut yang depan sih Yang pasti sekarang Kita mau punya program Kerjasama dengan Pusaha perusahaan Untuk supaya Kegiatan kami ini Sosial ini Berjalan lagi Tapi tolong bantu kami juga Berikan kami pekerjaan Selama anak-anak itu Ada yang lahir Pasti industri badut Banyak Aku mau sampaikan bahwa Selalu Berpikir positif untuk badut Badut Satu profesi Yang tidak semua orang bisa Lakukan Tidak semua orang bisa menjadi badut Tapi badut bisa jadi semua orang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.